Intro Terima kasih Pemirsa Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara Masih bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Masih membahas mengenai KTT ke-42 ASEAN Dan Pak Dirjen bagaimana persiapan untuk KTT ASEAN di Labuan Bajo yang akan dilaksanakan sebentar lagi? Ya persiapan tentu saja terus dilakukan Ya kalau mau dihitung dengan persentase ya sekarang mungkin sudah ya 80-90% Penyiapan yang terpenting ya itu adalah penyiapan infrastruktur Ya bandara, persediaan transportasi, kemudian kamar-kamar hotel, tempat konferensi begitu Itu terus disiapkan ya jalan-jalan pengaturan termasuk juga soal keamanan Ini sudah dipersiapkan Presiden sudah dua kali paling tidak mengunjungi Labuan Bajo Untuk melihat persiapan, kemudian Menteri Perhubungan juga sudah berkunjung ke sana Ya Pak Polri juga seperti itu dan beberapa pejabat tinggi lainnya yang terkepentingan dengan KTT ASEAN Labuan Bajo Kemudian juga yang dipersiapkan oleh Kementerian Luar Negeri adalah substansi Ya substansi di rapat-rapat pleno, di retrip begitu Ya ini sudah terus disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri Ya semua relatif berjalan sesuai dengan rencana Ya jadi persiapannya boleh dibilang mepet begitu Bepet dalam arti ya ada terpotong puasa, kemudian lebaran Tapi persiapan terus kita lakukan Ya pemerintah daerah juga terus melakukan persiapan Ya Gubernur Besar Tenggara Timur Semantiasa ya menyiapkan dengan sebaik-baiknya Karena pemerintah daerah tentu saja adalah tuan rumah juga Dalam KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo nanti Baik persiapan 80 hingga 90 persen terus dilakukan Baik infrastruktur maupun soal keamanan Dan yang terpenting ialah mengenai substansi pembahasan Yang terus disiapkan oleh Kementerian Luar Negeri Dan sejauh ini berdasarkan keterangan pada Menteri Luar Negeri Juga bahwa ini berjalan sesuai dengan ketentuan Berjalan on the right track Begitu kata Ibu Menteri Luar Negeri Bagi Kementerian Kominfo kiranya persiapan apa nih Pak Yang disiapkan untuk menyambut KTT ASEAN ke-42 Ya jadi ada dua tugas Kominfo di dalam KTT ASEAN di Labuan Bajo Yang pertama adalah komunikasi publik Dalam hal ini kita bersama-sama dengan Kementerian dan lembaga lain Dari Setnek kemudian dengan KTSP dengan Kementerian Pariwisata dengan Sekretariat Presiden Yang menyiapkan media center, menyiapkan fasilitas berikutan buat media Ya Kominfo juga menyiapkan sarana untuk melakukan registrasi dan akreditasi wartawan Setnek menyiapkan juga akomodasi buat wartawan Begitu dan diperkirakan ini tiga ratusan lebih ya wartawan akan hadir Baik dari dalam negeri, dari negara-negara ASEAN maupun dari manca negara Dari Jepang, dari Amerika ini juga akan meliput Tentu ini KTT ASEAN yang fokus membicarakan komunikasi di Asia Tenggara Tetapi tentu akan buat kontribusi kepada dunia Karena itu menarik perhatian juga media-media asing, media-media internasional Ya kemudian juga kita menyiapkan dari sisi komunikasi publik Instrumen-instrumen komunikasi publik, website misalnya Kemudian ASEAN media Kita menggunakan seluruh aset komunikasi yang dimiliki oleh Kementerian dan Lembaga Termasuk Kementerian Pariwisata Karena di dalamnya juga Presiden berkesan Agar ini juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan Labuan Bajo Sebagai destinasi pariwisata super prioritas Karena itu Kementerian Pariwisata juga termasuk dalam tim komunikasi publik Kemudian yang kedua adalah menyatakan infrastruktur telekomunikasi Di Labuan Bajo sebenarnya tidak ada persoalan Dari sisi komunikasi publik Dari sisi penyiapan infrastruktur komunikasi publik Jadi di wilayah Labuan Bajo itu sudah 94,51% Wilayah yang tercover jaringan internet Jaringan internet 4G Dan nanti di venue-venue itu akan disiapkan 5G 5G kalau mau angka Kita bisa sampaikan bahwa jaringan kabel serat optik Itu sudah ada 3.733 km Dan sebaran optical distribution point Atau ODP ini sudah ada 2.055 titik Nah untuk 4G itu sudah 78,12% Dan sudah ada beberapa titik 5G tadi yang saya sampaikan Jadi kita sudah siap Operator telekomunikasi Operator seluler juga sudah Menyiapkan segala sesuatunya Misalnya nanti Kita sudah melakukan rehearsal Uji coba-uji coba Uji coba-uji coba Agar bisa kita antisipasi Kalau ada kendala-kendala yang terjadi Jadi intinya Kominfo Sudah menyiapkan segala sesuatunya Baik dari sisi komunikasi publik Maupun dari sisi penyiapan atau penyediaan Infrastruktur telekomunikasi Ya seperti pada KTT G20 sebelumnya Kominfo menyiapkan fasilitas Sebagai mestinya untuk menyukseskan KTT ASEAN ke-42 Kemudian Pak Dirjen terakhir Bagaimana kiat dari Kementerian Kominfo Untuk membumikan isu ASEAN Agar masyarakat ini dapat dengan mudah Untuk menerima informasi di semua kalangan Pak Dirjen Ya jadi itu memang tugas kita Bagaimana membumikan KTT ASEAN Ini kepada masyarakat Masuk tadi penyiapan ASEANpedia Ini kan kontennya juga Dari mulai sejarah Berdirinya ASEAN Kemudian profil negara-negara ASEAN Dan lain-lain yang katakanlah ringan-ringan Juga kita masukkan ke dalam ASEANpedia tersebut Agar masyarakat bisa mengetahui Bisa punya rasa memiliki ASEAN Kita juga bekerjasama dengan pemerintah daerah Agar informasi berkaitan dengan ASEAN Sampai ke daerah-daerah Sampai ke pelosok-pelosok Begitu Jadi tujuannya adalah pertama Memunculkan penambahan pengetahuan Masyarakat tentang ASEAN Yang kedua akan memunculkan sikap positif Masyarakat terhadap ASEAN Masyarakat akan mendukung Penyelenggaraan KTT ASEAN Baik di Labuan Bajo maupun di Jakarta September nanti Dan yang ketiga akan memunculkan partisipasi Partisipasi sudah terjadi Misalnya di UMKM UMKM Nanti tenun lokal NTT yang akan digunakan Misalnya Kemudian souvenir-souvenir Akan diribatkan juga UMKM Baik sehingga dengan adanya penyelenggaraan KTT ASEAN ke-42 ini Bukan hanya bersifat inklusif saja Eksklusif saja begitu ya Pak Namun bersifat inklusif Dapat diterima oleh semua masyarakat Mulai dari menambah pengetahuan Hingga nanti akan ada tindakan Berupa munculnya partisipasi Seperti adanya pengadaan UMKM Dan jika lainnya Seperti itu Pak Dirjen Terima kasih banyak Pak Dirjen Telah bergabung bersama kami Dalam juru bicara kali ini Salam sehat selalu Pak Semoga KTT ke-42 Dapat berjalan dengan sukses Dan pemirsa itulah perbincangan kami Bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia Papa Usman Kansong Yang berbahas mengenai KTT ke-42 Di Indonesia Tepatnya di Labuan Bajuan Nusa Tenggara Timur Juru bicara akan kembali Pada perbincangan minggu depan Saya Belki Sabela pamit Terima kasih atas atensi Anda Selamat malam dan sampai jumpa Terima kasih atas 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 Terima kasih.